Nama saya Ruli Gunawan Saragi, salah satu mahasiswa moliteknik bisnis Indonesia Murni Sadar Pemotoran Shantar Mempersembahkan cara menggunakan list view pada Visual Studio 2013 Jadi tutorial saya ini dimimpin oleh dosen pemimpin saya yang bernama Pak Novendra Sinaga S.O.M.M Dan disesun oleh saya sendiri dengan nama Ruli Gunawan Saragi Ini 14.21.0.0.26 dengan Prodi Komputer Sasiak Raksi Dan saya langsung ke Visual Studio Caranya klik file, new project, seperti ini Terus kebetulan folder yang harus saya simpan ini di folder, di data di folder Rumi Jadi saya klik Oke Seperti ini Oke Jadi dia Jadi di tutorial saya ini Saya akan coba mengaplikasikan yang namanya Please view, radio button, combo box, label, button, dan text box Jadi itu semua kita ambil dari menu tool box Yaitu dengan beberapa kontrol objek tersedia disini Jadi yang pertama saya hampir adalah label Kebetulan untuk membangkanya kali ini saya menggunakan label ada 4 Seperti ini Ini saya buat tampilan namanya Untuk isian nip Seperti ini Dan ini nama Ini Jenis kelamin Kelamin Dan yang ini Dan yang ini Dan selanjutnya adalah untuk pengisian nip namanya kita menggunakan text box Seperti ini Dan untuk jenis kelamin Saya menggunakan radio button Jadi sejenis pilihan Saya menyediakan pilihan Untuk yang pertama Itu adalah laki-laki Laki-laki Dan yang kedua itu adalah perempuan Seperti ini Dan untuk jabatan saya menggunakan combo box Jadi di combo box ini nanti akan saya sediakan beberapa pilihan Di jabatan Yang misal Direktur Wakil direktur Seperti itu Dan caranya cukup mudah Dengan seperti ini Direktur Kita isikan Dan yang kedua Wakil direktur Seperti ini Dan yang selanjutnya Kepala bagian Apa lagi? Staff Bisa juga Dan yang selanjutnya Tata usaha Dan yang selanjutnya Mahasiswa Seperti ini Oke Dan yang selanjutnya Button ya Untuk pengimputan data Apakah bosan data Dan untuk semua data Jadi Ini saya buat dulu tampilannya Jadi Ini Untuk Tombol tambah Ini tombol hapus Hapus Dan yang ini Hapus semua Hapus semua Seperti ini Oke Dan yang selanjutnya Yang paling penting Ya disini saya Aplikasikan List view Oke Ini dia Oke Dan Sekarang Lanjut ke penamaan Untuk mempermudah Saya melakukan Pemukamannya Untuk TXT NIP Isian NIP Saya menamainya dengan TXT NIP Dan yang selanjutnya Saya menggunakan TXT NAMA Dan yang selanjutnya Saya menggunakan RD Laki Selanjutnya Saya menggunakan Yang berkumpuan Perempuan Dan ini Kombo boxnya Saya namain dengan CBO Jabatan Oke Dan ini Saya menamainya BTN Tambah Dan yang selanjutnya Ini BTN Hapus Dan ini BTN Hapus semua Hapus semua Seperti ini Oke Dan yang ini Saya beri nama LV Oke Sekarang Saya masuk ke Program saya Dan yang saya mau Di program saya Yang pertama itu Adalah Di tampilan Form saya Ketika Dijalankan Itu List view nya Mempunyai Detail column Ya Column Jadi Caranya Seperti ini LV .view Sorry View View Ini View details Oke Dan Kolumnya Saya Mal Untuk Kolumn LV nya Menambahkan Menambahkan Yaitu Kolumn pertama itu Saya menambahkan Yang namanya NIM Oke Dengan Dengan ukuran 100 Perataannya Horizontal Light Light Center Oke Seperti ini Dan Sama untuk Selanjutnya Kolumn Kedua 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 juga Sama Seperti ini Dan sampai Kolumn keempat Sesuai dengan Form isian yang kita Sedihkan Dan untuk Kolumn kedua itu Ada nama Dan kedua Ada jenis Kelamin Dan yang ini Adalah Jabatan Jabatan Oke Dan Juga Tidak sampai Disitu Masih ada juga Saya mau Ketika Form saya ini Dijalankan Gridline nya Ada Seperti ini Dan yang selanjutnya Juga ada Multisailant Seperti ini Dan yang selanjutnya Menggunakan Full Pro Sailant Seperti Juga Ya Dan Dan Otomatis Untuk CBO Jabatan itu Mempunyai Item Yang Ter Otomatis Terselect Itu Adalah Direktur Ya Direktur Seperti ini Dan yang selanjutnya Untuk MD Lucky Itu Tercek Secara otomatis Ketika Program ini Dijalankan Seperti ini Oke Sekarang Itu untuk Form Dijalankan Dan yang kedua Saya mau Untuk NIP ini Hanya bisa Diisikan Dengan Angka Jadi Caranya Ketika Dia di Keypress Seperti ini Kita Hanya bisa Memasukkan Home NIP Ya Jadi Programnya Seperti ini Oke Seperti ini Oke Point 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 Kemudian Untuk Ehandle Yang pertama Pastinya Harus Kisah Yang But Itu adalah False Seperti ini Dan Yang selanjutnya True Pastinya Ya Seperti ini Oke Sekarang Sekarang Saya mau Ini Sudah Ini Sudah Sudah Oke Sekarang Saya mau Masuk Untuk Memodifikasi Ketika Ketika Tombol Tambah Diklip Ya Jadi Caranya Tentunya Kalau tombol Tambah Kita bisa Menambahkan Data Ya Tapi Selain itu Saya juga Butuh Program Yang lain Yang pertama Yang harus Saya buat Adalah Saya harus Mendeklerasikan Variable Untuk Genis Selami Oke Makanya Dia Tipenya String Seperti ini Dan Ketika Untuk Tadi Isian Jadi Sekarang Saya menggunakan Radio Button Jadi ketika Rd lagi Itu Tercek Tercek Seperti ini Kemudian Dia Menginput Data Memasukkan Jenis Kelamin Yang Bernama Beristika Bertuliskan Perempuan Seperti ini Oke Dan yang Selanjutnya Ketika Rd Perempuan Tercek Seperti ini Seperti ini Jenis Kelamin Yang Ditampilkan Adalah Laki Laki Seperti ini Oke Dan yang Selanjutnya Untuk Penginputan Data Tentunya Untuk penginputan Data Saya Mau Ketika Kita Menginput Data Itu Kita Kadang-kadang Silap Tidak Mengisi Beberapa Field Atau Isian Jadi Untuk Membuat Kita Ingat Ketika Melewatkan Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang Dia Memunculkan Peringatan Tidak boleh kosong MS Gamebox Kosong Ini Dan Dan Begitu juga Untuk Nama Dia Seperti ini Terus Ketika Nama TX Tidak Terisi Seperti ini Dia terisi kosong Kemudian Program saya ini Akan otomatis menampilkan Peringatan atau MS Gamebox Yang berisikan Nama Tidak boleh kosong Oke Seperti itu ya Selanjutnya adalah Kepengisian data Inform data ya Jadi dia Di list view itu Isinya Menambahkan Apa yang kita input Kita isikan Di Pong tadi Caranya seperti ini List view item Item Yaitu New string New string Okay Yes Dan Okay Okay oke dan yang kita tambahkan adalah txt dan txt dan yang selanjutnya txt dan v txt dan txt terus juga jenis kelamin kelamin dan yang selanjutnya cbo jabatan cbo jabatan yang txt 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 oke dan ketika pengisian terjadi otomatis di hal yang sama di kejadian yang sama di tom untuk formnya otomatis untuk txt saya mau dia langsung terisi kosong ya atau kosong jadi itu formnya seperti ini oke seperti ini dia bersih seperti ini dan yang selanjutnya sorry ini seperti ini jadi yang selanjutnya adalah txt nama juga langsung kosong ya seperti ini dan untuk rd lagi itu juga kembali tercek ya seperti ini dan untuk cbo jabatan direktur juga otomatis ter pilih ya jadi seperti ini untuk direktur seperti ini dan kursornya saya mau langsung berada di txt name oke oke dan yang selanjutnya saya perlu memodifikasi di retain hapus ya untuk hapus ya hapus pilihan yang pertama itu hanya menghapus item yang diselected ya jadi caranya adalah sangat mudah dengan lfk about items seperti ini seperti ini eee ini dan yang selanjutnya untuk hapus semua ini juga gampang hanya source code nya seperti ini item is you ya oke oke selamat saya rasakan barangnya jadi saya kita mulai oke terus namanya disini jenis kelamin untuk jenis kelamin laki-laki terus cek ya, untuk direktur langsung otomatis dari sini untuk jabatan otomatis dari si direktur ya, jadi sekarang kita coba mengisikannya untuk NIP 14.00 26 dan untuk namanya kita buat RUDI jenis kelamin laki-laki, terus disini kita buat mana bagian oke, kita lihat mungkin ada yang oke untuk name serisi seperti ini untuk nama RUDI laki-laki untuk ini saya isikan apa bagian terus saya bertambah direktur oke jadi tadi ada kesalahan saya untuk ini tentunya kalau udah ter-check base harusnya false ya kalau udah ter-check base ini RUDI lagi dan disini tadi ada kesalahan RUDI lagi oke oke laki-laki dan saya tadi ada kehilangan di disini lupa makin di case-nya oke jadi saya mulai saya coba program saya seperti ini 1451-0026 dengan nama RUDI PENAUAN SARAGI ya RUDI PENAUAN SARAGI jadi seramin laki-laki saya pilih jadi jambatan saya kepala bagian saya tambah masuk ya dan untuk selanjutnya mungkin bisa kita buat 0-0-0-2 ya dengan nama SERLIN SERLIN seperti ini eh batangnya yang kita buat kepala bagian juga tambah dan untuk hapus seperti ini kita selektif yang mau kita hapus klik hapus dan untuk menghapus semua data yang telah kita input klik hapus oke itu pas satu ya mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan semuanya buat yang melihat tutorial saya ini dapat memahami dan bermanfaat nah terima kasih buat dosen pemimpin saya dan pihak hapus sekian dan terima kasih